Niat serius Ariel Noah dan Luna Maya didukung penuh keluarga, benarkah akan segera gelar pernikahan? Ariel Noah agaknya benar-benar serius dengan hubungan yang tengah ia jalin bersama Luna Maya. Mantan suami Sarah Amelia itu mengaku, sejak awal memulai hubungan dengan Ariel Noah, dia memang serius. Namun, ada satu permasalahan yang membuat dirinya takut. Meski begitu, rasa takut itu kemudian luntur lantaran adanya dukungan penuh dari dua pihak keluarga dan juga jutaan fans. Hal itu seperti yang diungkapkan Ariel Noah dalam tayangan Youtube Maya Aleldul TV. Di mata Ariel Noah, Luna Maya adalah sosok yang melengkapi semua kekurangannya. Sebenarnya banyak ketakutan, kata Ariel Noah. Karena gue pengen cari yang memang sayang sama gue segala macam tapi jatuhnya di dia. Semua kekurangan yang melengkapin itu gue rasa ketika hadirnya dia, dia ngerti gue, tuturnya. Meski begitu, awalnya Ariel Noah sempat pasrah dengan hubungannya ini. Ia memilih menyerahkan takdir pada sang pencipta tentang kisah asmaranya dengan Luna Maya. Pertama kali gue pacaran sama dia, gue tau dia beda gue cuma nothing to lose, terang Ariel Noah. Kayak, ya Allah gue punya niatan baik yang penting gue bisa jadi orang yang lebih baik. Memberikan kasih sayang dan hal positif, men support segala macam, ya udah jalanin, tambahnya. Namun ternyata, ketakutan itu mulai mencair ketika mendapat respons positif dari pihak keluarga dan fans. Ariel Noah menerangkan, baik keluarganya maupun pihak Luna Maya sangat terbuka. Bahkan di setiap kesempatan dengan Luna Maya, ia merasa selalu diberi kelancaran. Dan alhamdulillah diberikan kelancaran, kaya keluarga dia ternyata open minded. Keluarga juga main support, yang terpenting kebahagiaan kita yang menjalani, ujar Ariel Noah. Menjaga Luna Maya Beberapa waktu lalu, Ariel Noah berkesempatan menjawab pertanyaan penggemar. Salah satunya mengenai pengalamannya dengan Luna Maya. Ariel pun memberikan saran dan menilai bahwa itu menandakan ada laki-laki lain yang berhasil mengambil hati si mantan dengan cepat. Jangan menyalahkan perempuan kayak, kok gampang banget. Karena perempuan itu lebih ringki, perempuan itu lebih lembut hatinya, jawab Ariel Noah. Hal tersebut juga sekaligus membuat pelantun hingga tua bersama itu merasa takut dengan Luna Maya. Ia mengaku, ada banyak laki-laki yang mendekati kekasihnya tersebut. Mantan suami Sarah Amelia itu takut apabila Luna Maya menemukan laki-laki lain yang lebih cocok dibanding dirinya. Oleh karena itu, Ariel Noah mengaku berusaha sangat menjaga Luna Maya. Makanya sekarang saya sama Luna saya takut. Karena Luna T, banyak yang suka. Yang ngejar orangnya cakep-cakep. Simak berita selanjutnya. Ganteng bawaan lahir, Ariel Noah disebut sang guru sudah jadi rebutan wanita sejak SMP, tabiatnya saat remaja terkuat. Dalam postingannya, sang guru membagikan foto Ariel Noah ketika masih duduk di bangku SMP, berpose dengannya menggunakan kaos putih. Meski memasang ekspresi datar, sosok Ariel Noah tetap sukses menyedot perhatian netizen. Penampilan Ariel Noah dengan gaya rambut lawas tersebut justru mengundang begitu banyak reaksi dari netizen. Kolom komentar sang guru pun penuh dengan berbagai pertanyaan terkait Ariel Noah di masa SMP. Dari kolom komentar, sang guru menuturkan bahwa Ariel Noah memang sudah terkenal akan ketampanannya sejak masih bocah ingusan. Tak cuma tampan dan berkarismatik, Ariel ternyata sudah punya segudang talenta sejak masih duduk di bangku SMP. Dulu Ariel nakal enggak pak, tanya akun Edmanda. Enggak, Ariel baik tapi energi pisan. Pintar, jago gambar terus ganteng seperti gurunya, jawab sang guru. Saking tampannya, Ariel Noah bahkan sudah jadi rebutan para kaum hawa sejak duduk di bangku SMP. Sang guru ungkap Ariel Noah bahkan kerap tampil dengan rambut berantakan gara-gara sering dikejar para siswi. Ariel udah ganteng dari kecil ya pak? Iya memang bu, rambutnya enggak pernah rapih karena selalu dikejar-kejar cewek, balas sang guru berkelakar. Seolah setali tiga uang dengan ucapan sang guru. Tidak sedikit netizen yang berkomentar bahwa tampang duda beranak satu ini memang sudah tampan sejak kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!